Ah, mau nyalan, mau nyalan. Pasti kalau kesini mau nyalan kan. Ah, saya ini kan... Kalau setiap hari ngomong terlalu banyak, takutnya saya demam. Ya, maka dari itu saya perlu jurubicara saya. Oh, ini jubir. Saya jubir. Makanya pertama... Itu kan ada poster gaya rambut ya. Di setiap salon ada itu kan. Boleh gak ganti sama ini gitu? Ah. Supaya semua orang gaya rambutnya kayak calon saya. Ya, iya. Oh, bapak ini nyalan. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Emang dia ini nyalan di daerah mana bapaknya? Nih lihat posisi palanya dong. Kenapa? Ini kan di sini, Sumatera ya? Jangan lupa, mas. Ini kebetulan aja di sini. Iya, emang kebetulan. Posesnya emang kebetulan lagi di sana. Banyak banget ini jambilnya terlalu luas, Pak. Kalau ada Kalimantan, kena Sumatera. Iya, enggak. Emang foto saya kegedean itu di sana. Gak usah dibahas, itu Photoshop. Saya ada dua, mas. Saya itu di daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Betul. Oh, Cunggirnya paham banget berarti Jakarta Timur. Enggak. Saya kan di Jakarta Selatan sebenarnya. Tapi pas dia diajakin, ayo mas. Mau nggak di Jaktim nih? Saya bilang sama dia, Saya jaksol, Jaktim nggak masalah. Masalah jangan cilas. Gitu. Agak ada bullying. Ada bullying. Ada bullying. Ada bullying. Ini. Gak mau kalau dia ucap. Oh, iya. Jaktim aman nih. Jaktim nggak? Oh, iya. Ada oknum-oknum. Lebih banyak PR-nya gitu ya. Iya, makanya saya nggak terima tuh kalau... Cuma jangan pada salah persepsi dulu ya. Dari kayak foto Bapak ini kan begini membuktikan makan nasi Padang pakai tangan. Nah, katakan. Bukan. Ya kan. Ini nggak megang sendok Pak. Bukan. Ya semua foto nggak megang sendok. Iya. Orang makan juga nggak begini. Masa begini makan. Ini sendok. Ini kalau kalian lihat ini tangannya ini kan bulat sekali ya memang ya. Tidak ada siku-sikunya. Aku lagi impersonet Doraemon. Iya, nggak punya jari. Iya, karena kan. Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak setan. Karena keinginan yang banyak itulah. Akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Oh, udah pengen jadi artis sudah. Pengen juga jadi politikus. Gitu ya. Iya, banyak maunya ya Bapak ya. Kamu mulutnya pedes ya sekali ngomong. Dari artis kurang. Dari artis kurang. Bukan kurang. Tapi. Emang nggak banyak. Duduk silahkan. Jadi begini. Berarti kalau ini yang jawab jubir ya? Jubir, jubir. Bentar bangkilang. Eh, kok kenapa jadi bangkilang yang di sini? Lu sini. Ini kacang-kacang sih. Kacang gerti konsep betong show ya. Oh. Kenapa? Ini bangkilang. Iya, iya, iya. Kebiasaan. Tahunya seolah dia host bukan politik. Duduk gimana? Duduk gimana? Gua mau kesana lu kesitu. Beda. Gimana gimana? Ini gantungan kunci. Situ aja. Bukan ini DJ kebetulan dia. Tau. DJ. Taduh. Lope gico. Iya, iya. Om. Tadi tangannya dikepal bulat. Iya, dikepal bulat. Tau nggak? Kalau begini mekar. Tapi tau nggak kenapa bulat? Kenapa tuh? Kalau lope-lope aku ke kamu. Masuk. Lopongnya emang harus kayak zombie gitu ya? Kalau ini aku ke kamu. Oza sama Bang Gilang. Ada keperluan apa nih datang kesini? Nah, jadikan, sebenernya kita nih ada program gitu. Saya sama dia ini udah bikin tim. Ya. Oza dan Gilang juara. Disingkat ODGJ gitu. Kita udah ada. Oh, orang dan... Kok gue nggak tahu? Joleng banget itu sih? Oza dan Gilang juara. Disingkat ODGJ. Jangan gitu dong. Karena kewarasan sesungguhnya itu halum ini ke rakyat, Pak. Hidup ODGJ! Hidup ODGJ! Kita semua ODGJ! Awal-awal gue tuh pengen ikut nyanyi, cuman kayak berat hati gue ya. Takutnya ada orang nonton sepotong doang nih. Aku ODGJ, kamu ODGJ, kita semua ODGJ! Oh, saya bagi yang duara! Jangan dipotong! Ntar beneran disangka ODGJ! Apa aja, apa aja program-programnya? Ada banyak, dan emang beliau ini kan kreatif, kan. Saya bilang, kan kemarin ada berita tuh. Polisi terbanyak udah dijak tim, katanya, kan. Mas, kayaknya ODGJ beneran ini, Pak? Biasa orang kalau lagi dipujikan, jadi sangkeran, kan? Tapi belum masuk ke pujian ini. Nanti! Kalau masih ujung ikutan. Terlalu aneh! Anda ikut-ikutan. Biar happy aja. Jangan biar happy, Pak. Jadi di Jakarta Timur, Jakarta Timur. Jakarta Timur, Jakarta Timur. Lagi ada apa kemarin? Polisi ini kacau, kan? Ya, betul. Pak Gilang, ini banyak banget. Kenapat nih dijak tim, nih. Iya. Dia bikin polusi. Gimana menanggulanginya? Oh, gampang, Jakarta dia. Nanti semua kenal pot itu, kita kolaborasi sama liquid vape, jadi polusinya rasa leci. Katanya gitu. Gak pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran. Genius gak? Gak pernah kepikiran. Itu kata Pak Gilang. Gienger. Gimana ya? Dan להיות. Gimana kalau ada fruity? Ngerin aja lu bikin. Sesat tapi ada vape trek gitu modified lifestyle. Ya, iya, iya. SepThese ellerata-seagenya itu apasal. Ii, iya. Tersesat dalam kenyamanan sampai dia lupa sebenarnya itu tersesat ya. Iya. Serius sedikit boleh gak ya? Iya. Boleh. Kenapa enggak yang strawberry? Ini ternyata sama aja. Serius, pertanyaan lho serius. Iya. Tapi Pak Gilang beneran caleg, kan? Di daerah Jaktim? Jakarta Timur, betul Kenapa Pak Gilang itu ingin nyalek gitu Pak? Apa nggak puas dengan jadi host aja di TV? Nggak juga, jadi resah kan selama ini kan Bahwa kita kalau bicara dunia entertainment itu Menjadi salah satu tolak ukur dari variable untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi dengan tayangan-tayangan yang berkualitas itu Gue harap bisa membentuk mindset bangsa ini menjadi lebih baik entah 10 atau 15 tahun ke depan Itu banyak banget memang anak-anak muda yang energinya besar tapi tidak tersalurkan dengan baik Nah gue tuh rasanya pengen banget tuh anak-anak muda yang hobinya tawuran Terus pengen terlihat lebih di mata teman-temannya Gue pengen bikinin sasana tinju aja udah berantem aja disitu biar enak Oh di ini ya diberikan tempatnya Karena kan energi-energi anak muda itu kan ya kita kan pernah muda juga semua Jadi mereka pengen dilihat, mereka pengen diperhatikan Jadi ya tergantung dengan apa yang mereka inginkan coba kita penuhi wadahnya gitu Di fasilitasi dan ada aturannya Iya dan ada aturannya biar nggak merugikan banyak orang gitu kan Kasian juga, iya iya nak Eh iya nak jadinya Aku juga mau diperhatiin Kamu kalau mau diperhatiin ke stasiun Ntar akan perhatian-perhatiin Tidak beda Kamu mau perhatiannya dalam bentuk apa ya Cak? Dalam bentuk mentahannya Mentahannya aja Oh yang belum di edit Kak lu kalau mau diperhatiin Lu duduk di atas sini terus lu gini-gini Cak Nih Tapi om itu bercanda mulu Aku nggak tau kapan selis kapan nggak Terus bercandanya bikin sayang Kenapa lu ngomongnya kayak itu iklan mie Makan dulusan Nggak, tapi sayangnya cuma bercanda Oh Kayaknya ini ceritanya Eh, apa itu? Kenapa dikiliin bareng kartu? Rauh lagi dorong lagi Semua orang bisa ke demo sama diorang ya Tapi Bang Gilang, balik lagi nih Berarti kan Bang Gilang ini akan terjun ke DPR Kalau misalkan kepilih Tapi ditempatkan di komisi yang tidak sesuai dengan ini Bang Gilang gimana nih? Ya, gue akan bekerja sebaik mungkin Mau diletakkan di komisi manapun Karena pada intinya adalah Gue tuh pengen berbuat untuk masyarakat Intinya begitu Karena Apa yang gue jalani sekarang ini Kayaknya Harus ada pembaharuan juga dari diri gue sendiri Untuk bisa lebih bermanfaat buat masyarakat Terutama dari segi regulasi Berarti emang udah siap banget Mau ditempatkan di mana gitu ya Insya Allah siap Keluar ke gimana Bang Gilang? Setuju istri, orang tua apa? Terjun ke politik gitu Iya, iya, iya Alhamdulillah semuanya support Kalau memutuskan berjalan bersama P3 Kenapa Bang? Nah, ini nih Ini nih, ini penting nih Suka warna hijau Atau mungkin menjawab Atau memang go green Memang Kenapa? Ini masih nyambung Masih nyambung dengan Oza sebetulnya Kenapa? Karena kan Oza kan dari Jaksel kan? Betul Gue dari P3 kan? Ketika dikomban itu menjadi Oh itu Betul Oh itu Bener itu Itu jawabannya Kenapa memilih Oza sebagai Jumtir? Bukan kenapa memilih P3 sebagai kendaraan untuk menuju Kalenaya Kalau itu sih, itu hasil istiqoro Karena semua udah coba Sholat berarti ya Bang ya? Iya, sholat Jadi kalau yang lain tuh emang coba buat Maksudnya mendekati gue Dan gue pun juga berusaha untuk approach Tapi ketika hasil dari istiqoro memang harus ke P3 Ya P3 berarti Dibilangnya apa sama Allah? Dibilangnya apa sama Allah? Minta petunjuk aja Minta petunjuk Tapi ini benar Tapi ini benar Tapi kaget Lewat mana gitu Kalau langsung Allah Maksudnya apa Maksudnya lewat mana gitu mungkin pertanyaannya Maksudnya ditunjukkannya itu lewat apa? Oh gini Jadi prosesnya istiqoro Terus kemudian feeling kuat Kayaknya Tiba-tiba kok Hati kayak ngomong Udah ke Kaabah aja Kaabah gitu kan Terus akhirnya Terus akhirnya gue tanya sama guru spiritual gue Beliau juga coba untuk Bantu Doa Sholat dulu Yaudah katanya Bismillah Kalau memang itu petunjuknya Jalan aja Berarti memang Ke P3 gitu Yaudah kalau gitu Bang Gilang Mau cukur dulu kan disini Oh bisa nih? Bisa lah Beneran ya Tapi ini katanya si Oza dulu Oza ada program-program yang mau dijelaskan juga ke kita Sebelumnya Jadi memang Ini Jujur sih Bukan yang mau Pamer gitu Tapi memang Sebenarnya Bapak ini Yang ajaran politik kayak saya gitu Oh Iya Dia masih Guru yang ajaran Dia masih newbie kan Gue bilang sama dia Pak Gilang Lu harus nyalek gitu Oke Z Nah itu nyalek Gue bilang bukan itu Aku tidak mengerti Awalnya aku Aku begitu Karena orang-orang Bukan karena politik Bukan orang-orang politik Karena entertainment kan Akhirnya kita berpikirlah Apa sih masalah-masalah di Kemasyarakatan kan gitu Nah terus kita berpikir Korupsi Itu yang paling mendasar Korupsi bener Jadi korupsi itu dari lingkungan terdekat kita Jadi yang pertama harus diberantas Adalah Dari korupsi adalah Korupsi Anggaran Dalam Lingkungan Kuddling Kuddling Oh kuddling Kita gak boleh kuddling Kita gak boleh kuddling lagi Langsung aja masuk gitu Kedalam berantasan korupsi gitu Maksudnya Tapi kalau staycation dan pak kuddling Kan ada yang kurang rasanya ya Kalau kata anak jaksel Iya makanya kita Staycation-staycation ini gak usah pakai kuddling Gak usah pakai kuddling Beda kamar berarti ya Kuddling Kuddling yang ini Korupsi anggaran Ini Rigen nih otaknya doruk lu Lingkungan kamarnya Menurut dibedain Betul Benar-benar gitu Terus Ada program lagi Terus tadi kan Beliau juga bilang untuk apa Dunia hiburan ya pak gilangnya Supaya sama dengan Korea Makanya kita mau Optimalkan Tentang entertainment Untuk orang-orang rakyat kita gitu Optimalisasi Optimalisasi Entertainment Entertainment Buat orang Open BO Optimalisasi Optimalisasi Entertainment Buat orang Ya benar-orang harus Open BO nantinya Betul Bentar lu Akhirnya Open BO dulu Baru kuddling Apa kuddling lu baru penuh Secara program Ini paralel Ini secara paralel Berarti kita harus menghilangkan korupsi dulu Baru kita harus menjalankan Open BO Ya stepnya gitu Oh kita harus menjalankan Open BO nih Mulai kapan kita bisa mulai Secepatnya Malam sore ini Saya habis syuting Ya maksudnya kita Kita open entertainment kan Buat orang kan Buat orang kan Buat orang Buat orang Buat orang Buat orang Optimalisasi Open BO sama Pramugari Ini orang muda semua pingin jurang Amal lu Lu dorong Makin hancur gue Kalau kayak begitu Benar-benar Benar-benar Ini juga Akhirnya diseriusin Jadi mau dua Gak-gak Oh gak ada Itu juga Sebenarnya Pramugari itu Juga salah satu Yang saya pengen masukin juga Sebenarnya Pramugari Ada kepanjangannya Pramugari program amanat Untuk pemuda yang masih bugar Di Republik Indonesia Oh Pramugari Panjang menang Betul Betul Iya itu ada singkatan Pramugari Open BO Pramugari Dan cuddling Iya Fokus gitu Luar biasa Semoga Tapi Pak Maksudnya kita bisa bantu nih Tapi Bapak juga bisa loh Kayak ada uang-uang Maksudnya kita buat nyetak-nyetak baliho Pak Kayak gini-gini kan kita harus modal Pak Tenang-tenang Saya sudah menyiapkan semuanya untuk kalian Nanti kalian bisa gunakan Untuk kemaslahatan Tempat kalian Ada Pak Ada Pak Ya enggak Nanti kira-kira Masih belum jadi Tapi buat ngelancar Ya ada-ada nanti Nanti ada Mau gak Pak Ya oke Tapi saya mau ini dulu Cukur Pak Boleh Silahkan Pak Sini Pak